Bantuan sosial tunai BST dari Kementerian Sosial bagi masyarakat yang terdampak COVID-19 di Palangka Raya, Kalimantan Tengah mulai disalurkan pada 12 Januari 2021 kepada 4.341 keluarga penerima manfaat KPM yang telah terdaftar. Penyaluran ini merupakan pembayaran tahap ke-10 untuk tahun 2021 sebesar Rp300.000. Guna menghindari kerumunan masyarakat dan memperlancar proses pengambilan bantuan, kantor pos setempat melakukan sistem tahapan pengambilan bantuan untuk masing-masing kelurahan yang dimulai dari kelurahan yang memiliki jumlah penerima manfaat terbanyak. Masyarakat yang tiba di kantor pos diwajibkan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 secara ketat oleh petugas. Manajer penjualan kantor pos Palangka Raya, Leni Santi, menjelaskan pihaknya telah menetapkan jadwal pembagian untuk beberapa kelurahan. Dari 30 kelurahan di 5 kecamatan kota Palangka Raya, kelurahan Pahandut memiliki daftar PKM terbanyak dibanding kelurahan lainnya sehingga difokuskan untuk satu hari. Untuk kelurahan yang pesertanya sedikit akan dibayarkan bersamaan dengan kelurahan yang lain. Untuk hari ini kebetulan kami melakukan pembayaran BSP untuk kelurahan Pahandut Masyar. Pahandut ini alokasi tahap 10, masa bayar 10 untuk tahun 2021 ini ada 524 KPM, keluarga penerima manfaat. Semuanya diserahkan hari ini atau ada beberapa pagi? Untuk kelurahan ini kami jadwalnya kami bagi perkelurahan, kebetulan karena kelurahan Pahandut itu jumlah KPMnya 524, jadi kami fokuskan untuk satu hari. Biasanya kalau yang kelurahannya sedikit kami bayarkan berbarengan dengan kelurahan yang lain. Dengan adanya bantuan PKM, masyarakat Palangkaraya yang terdampak COVID-19 bisa memanfaatkannya untuk meringankan beban kebutuhan hidup keluarga sehari-hari. Masyarakat diharapkan harus bangkit lebih giat lagi berkarya dan berusaha agar tidak bergantung dengan bantuan dari pemerintah. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Redianto Tumon, Kantor Berita Antara, Muartakan.